Operasi Amandel yang dilakukan pada Beneditus Alvaro di RS Kartika Husada berakhir tragis dengan kematian batang otak dan kematiannya pada 2 Oktober 2023. Keluarga Alvaro melaporkan dugaan malpraktek RS Kartika Husada kepada Polga Metro Jaya. Alvaro menjalani operasi Amandel pada 19 September, dan kakaknya, Justine, juga menjalani operasi serupa di rumah sakit yang sama. Alvaro tidak sadarkan diri selama kurang lebih 13 hari setelah operasi, dan pihak RS Kartika Husada mengatakan bahwa ia mengalami mati batang otak. RS Kartika Husada tidak memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang penyebab pasti atau hubungan antara operasi Amandel dan mati batang otak Alvaro. Keluarga Alvaro melaporkan peristiwa tersebut ke Polga Metro Jaya dengan dugaan malpraktek dalam operasi Amandel. Kuasa hukum keluarga melaporkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait kesehatan, perlindungan konsumen, dan KUHP. Delapan orang diduga terlibat dalam malpraktek tersebut, termasuk Dr. Anastasi, Dr. THT, spesialis anak, dan Direktur RS Kartika Husada.